Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menghadiri silaturahmi dengan Polres Metro Jakarta Selatan dan kegiatan fokus grup diskusian FGD pada selasa 30 Oktober 2018. Acara yang dilaksanakan di ruang aula Polres Metro Jakarta Selatan itu turut diadir oleh Lura, Kasat Gas Pol PP dan Ketua Senat Mahasiswa dengan menggunakan tema acara adalah tentang peraturan pemilu dan ancaman sanksi pidana bagi pelaku penyebaran berita hoax menuju Pilpres Damai 2019. Dalam arahannya wakil wali kota Jakarta Selatan mengatakan bahwa kontestasi pemilihan umum sudah dimulai dirasakan di 2018 ini. Di sekeliling kita di pojokan sudah mulai banyak sepanduk, benar tentang para kontestan, kita harus kawal pesta demokrasi ini dengan baik. Kegiatan pelaksanaan pemilu tentunya dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik itu yang berkepentingan langsung, para peserta pemilu, dalam hal ini para calon legislatif, calon anggota DPD-DPDRT tadi, dan juga ada kelompok-kelompok yang lain. Kelompok-kelompok lain ya termasuk partisipan, para pendukung dan lain sebagainya. Ya kadang-kadang banyak cara-cara yang digunakan untuk meramaikan pesta politik ini dengan berbagai mekanisme dan dimensi yang beragam di hidupan kita semua. Jakarta Selatan yang mengadakan pilihan fokus-fokus kasihan ini mudah-mudahan melalui KID ini banyak kali yang bisa disampaikan informasi-informasi terbaru, bisa disampaikan kepada para peserta, dan bisa diteruskan kepada warga masyarakat di Jakarta Selatan. Tim Liputan, Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan. Terima kasih telah menonton!